Jadi, pada beberapa kasus di mana sistem kekebalan tubuh kita terganggu, nah, sistem kekebalan tubuh terganggu itu biasanya kita kenal dengan istilah penyakit autoimun. Penyakit autoimun yang paling kuno itu adalah asma dan rematik. Nah, asma dan rematik itu autoimun sebetulnya. Artinya apa? Kekebalan tubuhnya menyerang dirinya sendiri. Jadi, kalau orang asma itu, sebetulnya begini prinsipnya, mas. Orang kalau kena iritan, itu pasti dong kalau nggak kita batuk, kemudian keluar lendir. Lalu kemudian itu adalah salah satu cara untuk membuat iritan tadi cepat bisa dikeluarkan. Lewat ingus, lewat batuk, dan sebagainya. Nah, tapi pada orang asma, iritannya itu atau alergennya, triggernya, itu memberikan suatu reaksi yang lebay dari tubuh saya. Ya, begitu lebaynya sampai akhirnya saya membuat lendir yang berlebihan, makanya kenapa orang asma itu kelihatannya kayak dia seset nafas, karena lendirnya grok, grok, grok. Ya, lalu kemudian saluran nafasnya bahkan menciut. Ya, tujuannya adalah supaya tadi triggernya itu tidak sampai masuk ke paru-paru. Tujuannya adalah murni baik, badannya ingin melindungi orangnya. Tapi caranya salah, terlalu lebay. Nah, itu sebabnya kenapa orang-orang dengan asma seperti ini, itu akan diberikan imunosupresan. Lalu kemudian zaman dulu kita menggunakan yang disebut dengan steroid, tapi sekarang sudah ada disebut dengan non-steroid anti-inflammatory drug. Jadi kita sudah punya yang bukan non-steroid. Nah, itu sebabnya kenapa lalu kemudian reaksi lebaynya tadi ditekan, Mas. Reaksi lebaynya tadi ditekan. Nah, juga pada orang-orang yang menderita lupus, orang-orang yang menderita psoriasis, dan sebagainya. Itu terjadi penekanan reaksi lebay tadi. Nah, Anda bisa bayangkan kalau orang seperti dia, kita vaksinasi. Wah, ngeri juga ya. Karena apa? Pertama, mubajir. Karena justru yang kita pingin, yaitu bangkitan dari reaksi antibody, itu tidak akan terjadi. Dan yang kedua, ya lebih bahaya lagi. Kalau sana yang dimasukin itu, lalu kemudian tidak mendapat reaksi dari tubuh kita sendiri. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah tentang masalah orang-orang yang mendapat imunosupresa. Nah, ini terjadi di India. Nah, ini yang kita takutkan. Banyak sekali di India, orang-orang yang sudah mendapatkan. Nah, COVID juga memberikan reaksi, ya, Mas. COVID juga memberikan reaksi. Reaksi apa? Itu yang disebut dengan badai sitokin. Ya, reaksi yang disebut dengan peradangan. Makanya kenapa orang-orang dengan COVID itu kan juga lendirnya banyak sekali. Sesek nafas, ya. Nah, kerap kali di India, kita ambil contoh India, ada dokter yang memberikan imunosupresan. Salah satunya adalah antiradang. Ya, obat antiradang itu macam-macam. Saya nggak mau sebut, nanti kalian pada berburu. Nah, bodohnya adalah, begitu kita menggunakan obat antiradang yang itu, kita akan mendapatkan reaksi balik dari tubuh. Apa itu? Orangnya akan menjadi diabetes. Nah, ini yang kita takutkan. Karena apa? Biasanya yang diberikan itu adalah steroid, Mas. Nah, steroid itu memang kelihatannya menekan kekebalan tubuh. Keliatannya menekan kekebalan tubuh. Tapi tolong diingat, steroid itu juga membuat badan kita, itu tidak bisa mengelola glukosa, tidak bisa mengelola gula darah dengan baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!